Kecelakaan Bus Kecelakaan seperti ini tentu saja sangat miris, apalagi banyak PO Bus yang memberikan fasilitas nyaman kepada penumpangnya. Sayangnya, masih ada PO yang kurang memperhatikan keamanan. Menanggapi kecelakaan yang berulang tersebut, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, Kurnia Lesani Adnan, pada Senin 1 Januari 2024 mengatakan, penyebabnya memang luas. Ada kesalahan dari pengemudi dan ada juga karena hal teknis. Bus, dirinya melihat masih ada masyarakat yang kurang peduli terhadap keselamatan pengemudi dan penumpang. Selain itu, libur Natal dan Tahun Baru juga berdampak pada kondisi jalan yang padat dan terganggunya jadwal keberangkatan pengemudi. Akibatnya, awak bus mengejar waktu dan kurang memperhatikan keselamatan. Sani melihat banyak PO kini lebih memperhatikan bus yang mereka miliki. Hal ini meningkatkan pengetahuan pengemudi terhadap kendaraan yang dikendarai dan membantu meminimalkan kecelakaan. Pihaknya pun menghimbau dan berharap, PO yang selama ini belum sadar akan keamanan, menjadi sadar akan pentingnya hal tersebut. Peningkatan keamanan dapat dilakukan melalui perubahan prosedur operasional dan gaji awak bus, bukan melalui uang jaminan. Terakhir, Sani berharap, jika sistem perusahaan memberikan upah, pengemudi akan merasa lebih nyaman dan mempertimbangkan untuk melayani masyarakat. Selanjutnya, perhatikan kualitas pengemudi sebelum merekrut. Sejak awal bekerja, pengemudi harus memiliki rekam jejak yang jelas pada pekerjaan sebelumnya.